Halo guys disini saya ada dua buah kelapa mengkau ya tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda saya mau buat onde-onde untuk itu saya harus taruh kelapa yang asli ya ini kelapa ya Fresh ya ini saya beli di toko supermarket ya di American store atau Mexican store mereka jual semuanya ya ini dua buah kelapa ira sudah belah sudah keluarkan pisahkan airnya air kelapa Hai 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 Halo guys disini saya ada dua buah kelapa mengkau ya tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu mudah saya mau buat onde-onde untuk itu saya harus parut kelapa yang aslinya ini kelapa fresh ya saya beli di toko supermarket di American store mereka jual semuanya ya ini dua buah kelapa ya ira sudah belah sudah keluarkan pisahkan airnya air berapa dan ira harus parut teman-teman parut sendiri supaya onde-ondenya itu enak rasanya nah ini parutannya ya ini parutannya ini parutannya saya harus bikin meja kecil ya untuk taruhin ini supaya saya bisa ada ini nah teman-teman saya mau mencukur meja kecil ini saya harus begini teman-teman padahal teman-teman di Manado atau di Indonesia ya nggak pernah ira mau mencukur kelapa baru di Amerika saya melakukannya ini pun baru pertama kali ya kira mau mencukur kelapa kelapa mengkal ini sudah Indonesia tidak pernah lho baru baru di Amerika saya melakukannya karena mau makan onde-onde kalau onde-onde kelapanya yang keras nggak enak di sini ira pernah bikin ya onde-onde beberapa tahun yang lalu ira buat tapi pakai kelapa yang sudah ira beli sudah jadi ada di ada di frozen ya ya di bekukan tapi rasanya tidak enak gitu nah ini kali ini ira mau bikin lagi onde-onde ya dengan kelapa yang fresh saya selalu pakai yang fresh karena dia bilang nggak enak iya memang juga nggak enak rasanya memang tidak enak kalau pakai yang pakai yang apa namanya ini udah ke luar dari dia punya batok kelapa jadi ini 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 teman-teman semoga jadi ya teman-teman yang mau ini walau di Indonesia kan ya balik di pasar udah kilip kelapa nya yang mau yang pengkau mau yang tua mau yang tua itu的话 ya kalau mau bikin santanWho pourquoi banyak kantannya iya kan kalau di sini ada semua kalau mau tapi frozen nggak enak mencoba-bena enak karena Ira udah pernah coba nah sekarang ini pertama kali Ira mencukur mencukur kelapa pecah-pecah karena tadi Ira udah ketoknya terlalu keren ini Ira tunjukkan nih kelapanya tadi udah keluar nih karena terlalu keras pukulnya supaya dia terbelah semoga semuanya bisa tercukur dengan rapi nah teman-teman ini terakhir ya di Jakarta di Iran gak pernah cukur-cukur kelapa seperti ini nah karena pergi ke pasar tinggal bilang bang tolong bersihin dulu cukurannya ya saya mau ambil yang tua kalau mau bikin santan ini ya santan kalau bikin kuri atau apa ya zule tapi kalau mau bikin kayak yang muda-muda itu kelapa muda mongkel tidak pilih tinggal bilang sama abang ya tidak pernah mencukur seperti ini ini kalau di pinjalan sini dicukur harus hati-hati teman jangan-jangan kira punya tangan dicukur jadi musik pelan-pelan musik lihat-lihat begitulah teman-teman kalau hidup di luar negeri tidak bisa kalau instan ya bisa banyak ini di pinggirannya sudah keluar karena waktu belah tadi pukulannya agak keras sekali ya tadi jadi sehingga dia kelapanya keluar dari batok kelapa selesai nih teman-teman sedikit lagi selesai ini kalau saudara-saudara kira lihat di menado yang di kampung mereka ketawa yang sayang karena saya tuh mereka tahu saya gak pernah mencukur kelapa di sana terima jadi bikin kue onde-onde oke gak lampah gue kue onde-onde adola pokoknya ya itu langsung terima jadi langsung udah selesai disubuin kalau disini masih mau cukup kalau mau enak sih ya kalau mau makanya kulit arinya juga keikut tapi gak apa-apa lah kulit arinya juga bagus itu untuk kita nah teman-teman sudah selesai saya mencukur dan ini hasilnya nih lihat hasilnya ini kulit arinya juga keikut cuman gak apa-apa deh karena masih pemula tapi lumayan daripada makan kelapanya yang sudah diprosen gitu ya teman-teman ikutin ya beginilah susah-susah payah untuk mendapatkan kelapa yang sesuai selera oke teman-teman thank you for watching see you the next vlog membuat onde-onde ya ini dulu ya kelapanya dulu dipersiapkan oke sukses semuanya terakhir pekan ya teman-teman sehat-sehat selalu Tuhan memberkati jangan lupa di like subscribe dan make a comment oke bye now I love you guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati